Pemirsa 37 tenaga medis di Kabupaten Musyirawas yang tersebar di sejumlah puskesmas dan rumah sakit tersebar penyakit menular COVID-19. Akibatnya sejumlah puskesmas terpaksa menghentikan layanan sementara. Sedikitnya dari dua puskesmas di satu kecamatan Kabupaten Musyirawas kini menghentikan sementara aktivitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Setelah pihak kepolisian turun tangan melakukan pembersihan areal dan menyemprotkan disinfektan. Diketahui dalam sepekan terakhir ada 37 tenaga kesehatan yang dilaporkan tertular COVID-19 di wilayah Kecamatan Tugumulio, Kabupaten Musyirawas yang berasal dari dua puskesmas. Selain itu kondisi pelayanan yang tidak maksimal. Kapolsek Tugumulio AKP Dadang Rusnandar mengatakan saat ini pelayanan kesehatan tidak optimal lantaran puluhan tenaga kesehatan di dua puskesmas tersebut terpapar COVID-19. Kita melakukan penyemprotan di puskesmas Senawang Sasi, Kesamatan Tugumulio. Di mana naketnya sudah banyak yang terpapar COVID-19 sehingga untuk pelayanan pengobatan jalan, rawat jalan itu ditutup. Namun untuk IGD tetap dibuka. Sehingga kami melakukan penyemprotan menyeluruh di puskesmas Senawang Sasi ini karena banyak terpapar APS-nya. Untuk mengantisipasi semakin meluasnya penyebaran virus tersebut, pihak POS Tugumulio terus menghimbau kepada pengguna jalan untuk tetap menggunakan masker, mengingat lonjakan virus COVID-19 meningkat. Dari Musyirawas Amri Bijaya, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!